PT. MBM Launching Perdana Motor Listrik Gesits di Tarakan Motor listrik produksi Indonesia yang diberi nama Gesits resmi hadir di Kota Tarakan pada selasa 9 Februari 2021 Dilakukan launching perdana oleh Wali Kota Tarakan Dr. Hairul bersama owner PT. Menara Borneo Motor Michael Wong dan Sang Ibu Motor listrik produksi Indonesia tersebut sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di mana kehadirannya diharapkan dapat mendukung visi dan misi Wali Kota Tarakan yakni menjadi Kota Tarakan sebagai Kota Smart City PT. MBM sendiri ditunjuk sebagai distributor tunggal untuk wilayah Kaltara di mana Kota Tarakan daerah pertama yang dilakukan launching selanjutnya akan dilakukan di beberapa daerah lainnya seperti Kaltara dan Kalimantan Timur yakni Berau untuk tahap awal di Kota Tarakan ada 30 unit motor listrik yang telah disediakan PT. MBM selaku distributor pembeliannya bisa dilakukan secara cash ataupun kredit dijelaskan Michael Wong ke depan penggunaan kendaraan listrik akan menggantikan kendaraan yang ada saat ini hal tersebut sudah bisa dilihat dari sejumlah negara yang sudah mulai beralih menggunakan kendaraan listrik kita lihat di negara-negara luar juga mulai shifting ya ke mobil listrik motor listrik dan juga kita lihat ini beberapa waktu kedepan juga nanti akan ada pabrik-pabrik yang akan produksi nikel dan juga baterai di Indonesia dan saya rasa Indonesia jadi pasar yang cukup besar ya untuk industri baterai ini kan dia kapasitas untuk jalannya itu kan bisa sampai 50-70 km terus dengan dia punya powernya bisa sampai 80 ya 80 km terus cara penggunaannya juga simpel cuman di charge doang nggak nggak perlu ribet ganti oli terus perlu ke SPBU dan sebagainya juga nggak perlu jadi sungguh-sungguh simpel sih jadi kayak motornya cuman tinggal pakai sementara itu manajer PT MBM Edi Gunawan juga mengatakan motor listrik kesit memiliki tenaga daya maksimal 5000 watt dengan kecepatan hingga 70 km perjam dimana dalam satu kali pengecasan bisa menempuh jarak hingga 100 km pihaknya sendiri menilai motor listrik kesit sangat cocok digunakan di kota Tarakan setelah sebelumnya pihaknya sudah melakukan pengujian dengan mengelilingi kota kalau untuk medan di Tarakan itu udah kita tes kalau di Tarakan kan tajakan paling curang dimana sih pasti semuanya udah tahu di gunung Amal ya Nah itu kita udah coba kemarin dengan berboncengan ini dua penumpang kita goncengan naik Gunung Amal itu mulus nggak ada halangan itu bisa kecepatan bisa di sekitar 40-50 km naiknya jadi untuk medan di Tarakan kita rasa di pas banget gitu ya apalagi ya sekalitas kan bisa 50 km 50 km kita udah keliling Tarakan ya mungkin dua kali gila wali kota Tarakan dokter Hairul mengapresiasi kehadiran motor listrik gesit yang didistribusikan PT MBM di Tarakan ini wali kota menilai kendaraan listrik kedepannya akan menggantikan kendaraan yang saat ini masih menggunakan energi fosil PT menara Borneo motor yang sudah melakukan inisiasi untuk memplopori pengadaan motor listrik jenis terbaru ya yang gesit ini kan memang powernya sekitar 5.000 watt kecepatannya sampai 50 km per jam dan itu bisa menempuh jarak 70 km ya untuk satu kali dikasih tasnya kalau sana tiga jam atau tiga jam ya majoritasnya tiga jam itu bisa untuk dipakai selama 70 km kalau kita hitung kalau 5.000 kali tiga jam berarti kan 15.000 kilo eh 15.000 watt berarti kita 15 15 watt ya 15 kilo 15 kilowatt itu kira-kira kalau angka 1.500 7.000 7.000 7.500 rupiah lah ya jadi 7.500 rupiah itu untuk kira-kira 1.500 berarti 15.000an ya jadi bisa dipakai sampai 70.000 nah jadi kalau dihitung dengan bensin bensin itu sekarang kalau bensin premium kan sekitar 6.000 7.000 ya kalau pertamaksan sekitar 10.000 lebih jadi banyak sekitar kalau itu ya sekitar satu setengah dan yang kedepan mungkin tidak lagi kita lihat adrian panjang di SPBU karena ini orang bisa ngecas dari rumah bisa ngisi dari rumah nah kemarin juga PLN sudah berkomitmen untuk tadi membangun SPLU itu tadi stasiun pengisian listrik umum jadi beberapa jarak beberapa meter nanti akan dipakai sehingga orang bisa ngecas tinggal bayar nah mungkin nanti pakai apa pakai kriska dan sebagainya itu bisa langsung ngecas